Pemirsa 13 jenazah korban pesawat Hercules jatuh di Wamena, Papua, tiba di Bandara Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Minggu Malam. Kedatangan dan penyerahan jenazah para prajurit TNI tersebut disambut isak tangis keluarga korban. Setibanya di skuadron udara 32, ke-13 jenazah langsung dibawa menggunakan 13 ambulans yang telah disiapkan. Sebelum diserahkan kepada keluarga, dilakukan proses pembersihan dan perapian jenazah para korban di gedung Cakrawala. Isak tangis mewarnai penyerahan jenazah 13 prajurit TNI ini. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Agus Supriyadna, pihaknya akan memberikan santunan kepada keluarga korban dan memberikan kebebasan kepada keluarga korban terkait rencana lokasi dan waktu pemakaman. Jadi ada yang ke Mos Pati, ke Mos Pati di Magetan. Ada yang ke Nganjuk, kita bawa ke Nganjuk. Yang Surabaya begitu juga. Yang ke Banjarmasin juga akan kita terbangkan ke Banjarmasin sesuai dengan keinginan dari keluarga. Yang sedangkan yang inginkan di Taman Makam Pahlawan, ya kita akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jadi semua itu kita koordinasikan dengan keluarganya masing-masing. Pada minggu pagi, pesawat Hercules C-130 jatuh di Wamena saat akan mendarat. Pesawat tersebut membawa kebutuhan pokok dan semen sesuai permintaan pemerintah Papua. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, memberitakan. Terima kasih telah menonton!